Intro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Membuka acara ini Menyakui baik sekali Saudara-saudara Para bapak dan ibu Yang berbahagia Kesempatan pada Siang ini Memang kita akan membahas Bagaimana melalui sukses Dan bahagia Di dalam kehidupan Seperti yang tadi Ternyata disampaikan oleh Bapak moderator Bahwa memang sukses Dan bahagia Adalah dua Hal yang Kadang ada perbedaan Walaupun Pada umumnya Orang bisa bahagia Ketika dia Sudah Sukses Tapi kalau belum sukses Kadang tidak bahagia Sehingga sebetulnya Orang bisa memenanggap bahwa Kebahagiaan ini Memang paling sukses Tetapi kalau Anda mau membagi Kebahagiaan Yang berpisah Dengan sukses Sehingga tadi Yang dikatakan oleh Bapak moderator Bahwa ada orang yang sukses Tapi tidak bahagia Kemudian orang bahagia Yang tidak sukses Itu juga boleh Nanti kita akan bahas Dalam rinciannya Tentang perbedaan Kedua hal tersebut Sudah sekarang Para Bapak dan Ibu yang berbahagia Yang pertama Tentu kita akan melihat Apakah yang disebut Dengan sukses Sebetulnya Kalau Anda sering membuka Televisi Ada satu iklan Yang berbicara Tentang sukses Ada orang mengatakan Sukses adalah Tercapainya Keinginan Sehingga di dalam Ibu yang disitu Dikatakan Tercapainya Keinginan Mempunyai Pacar supermodel Memperoleh Memperoleh Apa itu Karir yang bagus Jabatan Tapi sukses Bagiku Bisa menghidupkan Mobil Saya tidak akan sebutkan Belakangnya Karena itu ada Meraknya Nah itu Kadang-kadang Memang di dalam Ipan itu Ada sukses seperti itu Kalau sukses demikian Sebetulnya Sukses ini Otomatis Berhubungan Dengan Kebahagiaan Sehingga Orang yang Bukannya di dalam Kisah Iklan itu Yang dapat Supermodel Dia sukses Menempatkan supermodel Dan otomatis Kesuksesan Itulah bentuk Kebahagiaan Yang Dia rasakan Kemudian Dan lagi Sukses Misalnya Di dalam Sukses Mendapatkan jabatan Itu juga Menjadi Kesuksesan Kebahagiaan Bagi orang Yang Tidak Demikian Sukses Senderung pada Mendapatkan Sesuatu Usaha Seseorang Mendapatkan Sesuatu Sehingga Seseorang Mengalami Kesuksesan Ketika Dia mendapatkan Apa yang Dia inginkan Dan pada Saat itulah Dia memperlukan Kebahagiaan Ini adalah Sukses Yang sekaligus Bahagia Ketika Dia ingin Mendapatkan Sesuatu Dan tercapai Pada saat Itu Bahagia Satu Contoh Anak Sekolah Kepingin Mendapatkan Nilai Yang Baik Anak Anak Yang sekolah Siapa Di sini Anak Anak Yang Masih Sekolah Anak Anak Yang Masih Masih Sekolah Kan Ada Keinginan Enggak Punya Atau Dapat Nilai Yang Bagus Ingin Enggak Lalu Belajar Yang Terus Sekali Kemudian Tercapai Dapat Nilai Yang Bagus Bahagia Enggak Tuh Ada Kebahagiaan Di situ Kenapa Karena Keinginan Yang Tercapai Itu Yang Disebut Kesuksesan Sekaligus Kebahagiaan Remaja Remaja Ada Remaja Di sini Ada 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 Ya Remaja 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 Rambutnya Putih Itu Masih Remaja Ibu Remaja Tapi Tahun 70an Ini Ini Masih Sekolah Minggu Ya Ya Ibu Tahun 70an Pasti Ibu Masih Remaja Tahun 70an Memor Berapa Ibu Sudah 75an Tahun 70an Sudah 75an Sekarang Sudah Sampus Lima Tahun 25an Tahun 25an Remaja Masih Tahun 70an Nah Anda Yang Sekarang Hari ini Remaja Saya tidak Pertanya Kepada Ibu Yang Remaja Ini Anda Kepingin Punya Pacar Lalu Anda Mengusahakan Karena Aku Pengen Punya Pacar Tapi Dalam Kamar Selimutan Pengen Punya Pacar Tidak 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 Kalau Pengen Punya Pacar Cepat Keluar Langsung Self Promotion Promotion Diri Langsung Kunjungi Orang Yang Disukai Seru Bersana Begitu Dapat Pacar Aduh Kebahagiaan Orang Merasakan Sukses Karena Pengen Punya Pacar Dapat Pacar Anda Kebahagiaan Kemudian Para Perumah Tangga Bapak Ibu Pengen Kerjaan Sukses Usaha Lancar Saya Yakin Di antara Anda Tidak Ada Yang Punya Keinginan Aku Pengen Usaha Sepi Sepi Aku Pengen Susah Cari Duit Itu Kayak Apa Rasanya Saya Kira Tidak Ada Yang Berpikir Seperti Itu Sampai Aku Pengen Kerjaan Cepat Sukses Nah Begitu Anda Mendapatkan Hasil Sesuai Dengan Harapan Anda Waduh Anda Dapat Bahagiaan Sehingga Sukses Dan Bahagia Itu Bisa Bergabung Kalau Sukses Artinya Keinginan Yang Tercapai Tetapi Sukses Dan Kebahagiaan Bisa Terpisah Seperti Yang Dikatakan Oleh Moderator Tadi Orang Merasa Sukses Atau Orang Bisa Sukses Tapi Belum Bahagia Kapan Ini Kalau Sukses Bisa Berpisah Dengan Kebahagiaan Ketika Seseorang Mengharapkan Sesuatu Yang Lebih Jauh Tetapi Baru Dapat Yang Kecil Yang Dia Teroleh Dalam Proses Perjalanan Menuju Ke Yang Jauh Itu Maka Dia Dicebut Sukses Yang Kecil Sukses Jangka Pendek Tapi Dia Berubah Misalnya Yang Anak Sekolah Kalau Hanya Nilainya Tinggi Dapat Nilai Tinggi Dia Sukses Ya Bahagia Tapi Sekarang Dia Pengen Ranking Satu Dapat Nilai Ulangan Bagus Ya Belum Bahagia Orang Yang Mengatakan Wah Nilainya Bagus Ya Betul Tapi Belum Ranking Satu Dia Masih Deg-degan Bisa Nggak Ranking Satu Nah Ini Yang Dikatakan Sudah Sukses Kamu Ini Kurang Apa Nilainya Semua Baik Baik Kok Kenapa Kamu Masih Sedih Terus Orang Sukses Kok Nggak Bahagia Ya Karena Aku Kepingin Ranking Satu Sekarang Nilainya Bagus Bagus Tapi Kan Bukan Jauh Miner Aku Ranking Satu Nah Ini Pencapaian Di Antara Tujuan Pencapaian Sukses Itu Belum Menimbulkan Kebahagiaan Kalau Tadi Pacaran Pacaran Yang Tadi Remaja Kasus Pacari Pacar Saya Mau Cari Pacar Yang Kriterianya Begini 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 Dan Begini Langsung Dia Self Promotion Self Marketing Pemasaran Diri Kemudian Dapat Dapat Lima Kriterianya Tiga Yang Terpenuhi Wah Saya Rasa Kurang Bagus Nih Orta 20 Nanti Cari 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 Sini Lagi Dapat Lagi Yang Memenuhi Empat Kriterian Orang Cepat Ya Kamu Dapat Pacar Wah Kamu Sukses Sungguhan Punya Pacar Pak Ini Masih Belum Memenuhi Kriterian Tapi Daripada Ganggu Tanggu Tanggu Daripada Tidak Ada Kesibukan Ya Pacaran Oke Tapi Ini Satu Ketika Aku Buang Orang Lagi Mengatakan Sukses Tapi Bagian Merasakan Ini Belum Puncak Sehingga Saya Belum Merasakan Sukses Yang Maksimal Ini Masih Sukses Yang Antara Jadi Saya Belum Bahagia Kemudian Ibu Atau Bapak Yang Pekerja Tadi Menganggap Sukses Adalah Kalau Saya Sudah Bisa Mewujudkan Membeli Rumah Dengan Kriteria Seperti Ini Ketika Dia Mekerja Dengan Sukses Bisa Mendapatkan Uang Yang Cukup Kemudian Dia Bisa Membeli Rumah Yang Kriterianya Masih Di bawah Yang Dia Injinkan Dia Memang Merasa Puas Ya Ini Laksam Mampuan Yang Saya Sudah Bisa Lakukan Sekarang Tapi Saya Berbahagia Bukan Ini Sebetulnya Tapi Ini Pencapaian Antara Daripada Aku Tidak Punya Rumah Sama Sekarang Aku Terus Berjual Terus Berjual Terus Berjual Sampai Nanti Akhirnya Aku Bisa Mewujudkan Tujuan Akhir Saya Rumah Dengan Kriteria Yang Saya Harapkan Baru Itu Kesuksesan Mencapai Kebahagiaan Dapat Dirasakan Jadi Sudah Segara Tahap Yang Saya Terangkan Bagusan Adalah Orang Yang Sukses Dia Akan Merasakan Kebahagiaan Tetapi Kalau Kesuksesan Berpisah Dengan Kebahagiaan Berarti Kesuksesan Yang Dia Mampai Itu Bukan Yang Paling Tinggi Yang Dia Inginkan Dia Baru Mencapai Pencapaian Sementara Sebelum Kesuksesan Yang Terdiri Yang Dia Harapkan Anda Sebagai Seorang Maghuda Suksesan Yang Anda Harapkan Ingin Mencapai Kesucian Wah Saya Pengen Suci Tapi Bisa Kebihara Satu Tahun Empat Kali Anda Sudah Happy Sudah Bahagia Aku Termasuk Sukses Juga Lumayan Loh Setahun Empat Kali Terdiri Raya Bapak Budha Daripada Ada Orang Yang Cuma Setahun Sekali Waktu Sinjah Makanya Tadi Waktu Foto Foto Kan Ada Foto Sinjah Terus Waisah Karena Mungkin Di Hari Yang Lain Kurang Foto Kebaktian Semua Cuma Dilihat Dari Bumbunya Cuma Putih Semua Mukanya Yang Mana Ini Mukanya Siapa Bisa Pakai Kenapa Karena Ada Orang Sukses Cuma Kebaktian Setahun Sekali Ada Orang Pengen Mencapai Kesucian Tapi Sukses Cuma Bisa Misalnya Ya Kebaktian Dalam Satu Tahun Misalnya Boros Lima Komen Kali Oke Ada Acara Ini Ada Acara Itu Boleh Tapi Itu Baginda Kebaktian Kalau Kita Mencapai Kesucian Sukses Mencapai Kesucian Maka Kita Juga Muncul Kebaktian Yang Maksimal Makanya Dikatakan Nibanang Paramal Sungkang Nibanang Mencapai Kesucian Adalah Kebahagiaan Yang Paling Tigi Sukses Mencapai Nibanang Kebahagiaan Yang Tertigi Tapi Sukses Setahun Misalnya Kebahagiaan Empat Kali Sudah Lumayan Cuman Kurang Bahagia Malu Rasanya Karena Begitu Datang Di Depan Pintu Langsung Romopan Kita Mengatakan Tumben Biasanya Kamu kan Jam Sekini Masih Di Rumah Tidur Tumben Waduh Rasanya Kurang Bahagia Tapi Padahal Sudah 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 Sukses Yang Atas Keinginannya Untuk Kapan Kebiharaan Nah Sudah Sudah Ini Sebetulnya Yang Membedakan Antara Sukses Yang Merasakan Bahagia Dan Sukses Yang Tidak Merasakan Bahagia Sekarang Bagaimana Kita Bisa Mencapai Sukses Karena Saya Cocok Sekali Dengan Tema Pada Pada Kesempatan Ini Merahis Sukses Karena Sukses Perlu Dirahis Perlu Dicapai Perlu Diperjuangkan Bukan Hanya Menunggu Sukses Kalau Temanya Pada Kesempatan Ini Menunggu Sukses Bahagia Dalam Hidup Mari Kita Diam Diam Kita Tunggu Sukses Sampai Datang Hari Ini Yang Anum Modana Datang Nanti Maklop Yang Anum Modana Datang Sepuluh Tahun Lagi Yang Anum Modana Datang Seribu Tahun Lagi Anum Modana Kalau Cuman Menunggu Tapi Saya Cocok Dengan Tema Ini Merahis Sukses Karena Ada Cara Untuk Mencapai Kesuksesan Agar Kita Sekaligus Bahagia Di dalam Kehidupan Anda Pengen Tahu Caranya Pengen Tahu Caranya Biar Sukses Sekaligus Bahagia Pengen Semua Ya Kalau Semua Duduk Sini Baik Baik Saya Tahu Bagaimana Cara Mencapai Sukses Sekarang Supaya Sekaligus Kita Bisa Bahagia Yang Nomor Satu Setelah Anda Menetapkan Tujuan Anda Tadi Yang Ingin Anda Capai Kalau Anak Sekolah Pengen Nilainya Tinggi Kalau Remaja Pengen Pakalan Kalau Para Bapak Ibu Pengen Kerjanya Kayak Layak Maka Nomor Satu Anda Harus Berusaha Menyenangi Membuat Senang Apa Yang Anda Inginkan Tadi Apa Ini Artinya Membuat Senang Atau Berusaha Menyenangkan Misalnya Anak Sekolah Pengen Sukses Nilainya Tinggi Tapi Dia Pilih Pelajaran Pelajaran Orang Raga Saya Senang Tapi Matematika Saya Nggak Senang Bahasa Indonesia Senang Bahasa Inggris Nggak Senang Ilmu Biologi Saya Senang Menggambang Tidak Senang Kalau Sudah Begini Tidak Bisa Sukses Kalau Anda Pengen Sukses Nilainya Bagus Berusaha Menyenangi Bukan Menyenangi Gurunya Atau Menyenangi Dosenya Tapi Menyenangi Pajaran Misalnya Aku Bosan Benci Dengan Matematika Kalau Begitu Kita Mencoba Mencarikan Pak Nilai Lebih Dari Matematika Sehingga Waktu Saya Belajar Saya Merasa Epi Sekali Kalau Belajar Sama Pacar Tapi Anak Cid Loh Menyap Anak Sekolah Dulu Belajar Sama Yang Paling Disenangi Di Sekolah Tidak Harus Pacar Tapi Teman Yang Paling Akar Sehingga Kalau Belajar Bersama Rasanya Happy Ini Adalah Motivasi Dari Dua Supaya Kita Mencapai Kesuksesan Kadang-kadang Ada Kalau Belajar Malas Setiap Lembar Buku Pelajar Ditekbel Bintang Film Yang Kita Sukai Ini Anda Suka Siapa Bintang Film Siapa Yang Paling Disukai Siapa Bintang Film Mark Lampir Komik Sekarang Lampir Zaman Ini Sudah Anak Sudah Suka Dillon Bante Dillon Dillon Nah Jangan Sekarang Lebih Lebih Sudah Sudah Tewah Itu Masanya Dillon Dillon Tempel Setiap Lembar Dillon Dillon Sedang duduk Dillon Sedang berlari Dillon Sedang Senyuk Dillon Sedang Nunggi Dillon Sedang Apa Tempel Semua Jadi Tiap Kali Buka Wah Dillon Apalagi Wah Akhirnya Belajar Belajar Ini Sebagai Motivator Berusaha Membuat Senang Belajar Ini Caranya Jadi Nanti Kalau Ada Ulangan Wah Ini Rumus Matematika Ini Yang Mana Yang Oh Itu Yang Dillon Maksud Disfoto Dari Samping Kita Ingat Begitu Langsung Oh Rumusnya Langsung Ingat Ini Kita Berusaha Menyenangkan Anda Yang Tari Remaja Pengen Cari Pacar Anda Juga Berusaha Menyenangi Membangkitkan Semangat Wah Pacar Itu Sampai Sekarang Tujuannya Dekat Apa dulu Aku Pengen Pacar Siap Lalu Kan Perempuan Pantai Apakah Boleh Langsung Menetapkan Tujuan Boleh Karena Katanya Yang memilih Pria Betul Yang memilih Pria Tetapi Yang menentukan Kan Tetap Wanita Boleh Pria Datang Ke rumah Anda Satu Orang Tapi Kenapa Anda Memilih Si Itu Bukan Yang Lain Itu Kan Wanita Yang Merentukan Kalau Orang Menemukan Wanita Cuma Pelabuhan Kapal Maka Saja Berdisaran Pelabuhan Tutup Kapal Tidak Bisa Parkin Tidak 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 Jangkaret Lalu kita berusaha mengubah cara berpikir kita Dengan jangkaret itu Berarti dia adalah Guru kesabaranku Kalau aku bisa dapat dia Berarti aku lulus Kesabaranku Kalau aku tak sabar Dia yang dijamu Sudah kenjam lama Berarti aku murid Yang buruk Anda berusaha Berusaha mencapai Nilai tertentu Menyelangi kekurangan dia Sehingga akhirnya Kita pasti dapat Sama dia Kenapa? Karena kita bisa menerima kenyataan Memang itulah kekurangan Kita bisa melihat dari sudut yang lain Itulah kekurangan Sehingga kita mau berkumpul dengan dia Suami itu bukan deminian Ketika Anda sedang bekerja Atau mau bekerja Kadang-kadang kemudian kita Selalu Bosen Para bapak ibu Yang masih bekerja Siapa di sini? Yang masih bekerja Satu Dua Cuma dua orang ya Suka tangan juga Satu aja Ya kan? Ya kan? Ya 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 Lampuan tutup Pakai Di biara Kalau apa itu? Lampuan tutup Pakai Di biara Oh Lampuan tutup pakai Di biara Maik kartu nanti di biara Lampuan tutup semua Nah Sudah-sudah Para bapak dan ibu Yang tadi ada Bekerja Pernah gak Anda Kadang-kadang merasa Bosen kerja? Pernah Sering Oh stress Padahal Terjadi Dua dari duit Duit untuk Anda sendiri Tapi ketika Pagi bangun tidur Rasanya Aduh Aku kok masih hidup ya Jadi pergi ke pasar Lagi nih Kerja lagi nih Buka toko lagi nih Bosen 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 Kalau Anda sudah Bosen kerja Bagaimana Anda bisa Sukses Bagaimana Anda bisa Mewujudkan keinginan Anda Bisa nyepsi rumah yang bagus Bagaimana Anda bisa Berasa berbahagia Anda mendapat Untung besar pun Hari ini Anda merasa Memberita Aduh Berjalan Rasa untungnya Cuma segini Kenapa? Karena Anda Tidak membangkitkan Rasa Cinta Atau membangkitkan Rasa Suka Gemar Pada yang Anda kerja Lalu bagaimana sekarang? Anda ingat tujuannya Tujuan kerja apa sih? Jari duit Jari duit untuk apa? Hidup Makan Makan untuk apa? Hidup 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 untuk apa? Makan Makan Kerja Kerja untuk cari dunia Dua itu untuk makan Makan untuk hidup Hidup untuk makan Aduh Tapi oke lah Kalau sekarang Anda Kata-kata kerja dari duit Duit untuk makan Berarti ketika Anda berpikir Hidup Aku kalau tidak kerja Aku kalau males Aku tidak bisa makan Aku tidak bisa nyekolakan anak Aku tidak bisa beli rumah yang bagus Akhirnya kita mencambuh diri kita sendiri Untuk membuat kita mengajar kerja Walaupun pagi berangkat kerja Rasanya males sekali Tapi kita ingat Tanggung jawab Aku harus kerja Langsung kita berangkat kerja Makanya ada orang-orang mengatakan Kalau Piatalan Kita Keluarga kita Ada yang males Katanya disuruh kawin aja Orang ini kok males kerja ya Disuruh kawin aja Lo kakak Mbak males Tidak Karena dia Lalu punya tanggung jawab Harus ngidupi anak Ngidupi pasangan hidup Hanya dia mau campur dirinya sendiri Untuk kerja 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 Sehingga Kita tadi Anda tadi Yang rasanya pada waktu bangun Males Kerja Coba Anda ingin kejutan Anda Kenapa saya harus kerja Kalau saya untuk membesarkan anak Kalau saya untuk membesarkan anak Ini kewajiban saya Sebagai orang tua Saya umat buddha Di dalam nama diajarkan Wajiban orang tua kepada anak Adalah memberikan pendidikan Kemudian memberikan Sebagian warisan kepada anaknya Kalau saya tidak punya pekerjaan Saya males bekerja Saya tidak bisa menjalankan Ajaran campuran dengan baik Kalau saya tidak bisa menjalankan Ajaran campuran dengan baik Saya bukan teman buddha yang baik Nah saya ingat begitu Akhirnya bangkit Kerja lagi Kerja lagi Jadi nomor satu Untuk meraih sukses Anda harus Menimbulkan kegemaran Kebahagiaan Untuk melakukan Apa yang ingin Anda capai tersebut Dengan anaknya kegemaran Maka nomor dua Muncullah Semangat Tadi sudah kita lihat Orang yang males Kerja Begitu Kemudian dia Bangkitkan kegemarannya Saya harus bekerja Supaya saya bisa Membesarkan anak Kemudian bisa Mewariskan anak Sebagian dari materi saya Maka muncullah Semangat bekerja Anak-anak yang tadi Belajarnya males-males Kemudian ditempeli Fotonya Oh muncullah Semangat Untuk belajar Jadi kalau kita Sudah muncul kegemaran kita Muncul semangat Untuk memperjuangkan Apa yang kita senangi Kemudian nomor tiga Kita setelah Kita menetapkan Apa yang kita senangi Kita memperjuangkan Apa yang kita senangi tadi Kita melakukannya Dengan lebih teliti Anak-anak yang bekerja Yang belajar tadi Setelah muncul Kesenangannya pada Delon Lalu menjadikan Delon Sebagai Motivator Ditempelkan di tiap lembar Terutama yang makin sulit Makin kita tepel Di gambar orang yang paling kita suka Kemudian muncul semangat Bekerja Muncul semangat belajar Kemudian kita lebih berhati-hati Di dalam melakukan pekerjaan itu Kenapa? Karena kita tahu Ini yang saya sukai Saya sukai Saya lebih hati-hati Tidak sebrono Kalau Anda misalnya senang Misalnya memasak Maka Anda memasak Dengan lebih hati-hati Tidak asal-asal Nah, garam ya juga Bukarlah Apa budaya juga Bukarlah Tapi ketika Anda senang Memasak Anda merasa senang Dihargai masakan Anda Sebagai masakan yang enak Anda terlihat Pelan di CCTV Anda kerjakan Dengan hati-hati Ini maksudnya Bahwa kegemaran Menimbulkan semangat Juga menimbulkan Dengan hati-hati Anda yang tadi bekerja Ingin cari duit Ketika pagi bangun Tidur malas Kemudian Anda menyemang hati Supaya saya bisa menghidupi Keluarga saya Dengan anak saya Maka Anda bekerja Dengan lebih hati-hati Jangan sampai Saya rugi Jangan sampai Uang saya ditipu orang Jangan sampai Saya kehilangan barang Anda akan lebih hati-hati Karena Anda merasa sayang Kalau satu ketika Kesempatan saya hilang Anak saya Tidak mendapatkan Pendidikan yang cocok Nah kemudian Kalau kita sudah punya kegemaran Kita punya semangat Kita punya hati-hati Maka yang terakhir adalah Kita Mengevaluasi Hasil yang kita peroleh Kalau anak-anak tadi yang belajar Sudah berusaha Menembak foto orang yang disenangi Kemudian untuk membangkitkan semangat Supaya kita bisa belajar Kemudian Kita lebih berhati-hati Di dalam Proses kita Belajar Akan nilai kita bisa tinggi Dan akhirnya Kalau kita ulangkan nilainya tinggi Kita cari sebabnya Kita evaluasi Kenapa saya nilainya tinggi Oh karena ini Sangat tak punya gambar orang yang saya senangi ini Kalau begitu Saya kembangkan Di lain kesempatan Hal-hal seperti ini Saya kerjakan Di bagian yang lain Tapi kalau nilainya rendah Saya evaluasi Kenapa? Saya sudah menempelkan orang yang saya senangi Kok masih Kok masih nilainya rendah? Apakah saya mungkin perlu Sekolah ini juga dibarengi dengan les? Apakah saya mungkin perlu dengan Belajar bersama? Dan sebagainya Sehingga evaluasi ini Adalah untuk meningkatkan hasil Hasil yang sudah bagus Makin ditingkatkan Hasil yang rendah Diperbaiki Demikian perlukan para bapak ibu yang bekerja Setelah Anda berusaha Menyenangi pekerjaan Anda Karena mengingat tujuannya Adalah untuk Membiayai keluarga Sekarang dan di masa depan Kemudian Anda bekerja dengan lebih Bersemangat Lebih berhati-hati Biar tidak rugi Kemudian nanti Berevaluasi hasilnya Bagaimana bulan ini? Pertama tanya bagaimana Wah banyak keuntungan Lalu dievaluasi Kenapa saya bisa utuh? Karena saya Melakukan Tindakan yang hati-hati Saya bisa membeli barang dengan harga kurang Dari toko tertentu Dan saya bisa menjual Dengan keuntungan yang lebih bagus Kalau begitu Di lain kesempatan Saya akan Ulangi lagi Atau saya perbaiki Saya pergi ke tempat yang jualnya Lebih kurang lagi Sehingga keuntungan Makin meningkat Sebaliknya kalau saat ini Saya mengalami kerugian Saya sudah kerja Terus masih rugi Saya lihat Apa sebab? Mungkin saya terlalu percaya Dengan teman saya Saya terlalu percaya Dengan pegawai saya Saya terlalu percaya Dengan kongsi dagang saya Kalau demikian Saya harus perbaiki Cara saya Sehingga di masa depan Kekurangan saya ini Saya tidak akan ulangi kembali Dengan cara seperti itu Saudara-saudara Kesuksesan apapun juga Di bidang pelajaran Di bidang pergaulan Di bidang pekerjaan Di bidang apa saja Kita bisa sampai Dan kita bisa dapatkan Kesuksesan Sekaligus kebahagiaan Karena kita Minimal punya empat cara Yaitu membangkitkan Kekumaran kita Pada hal yang akan kita kerjakan Sehingga timbul semangat kita Untuk selalu mengerjakan dengan baik Dan timbul pekerjaan yang Dilakukan dengan lebih teliti Dan yang keempat adalah Kita mengevaluasi Sehingga hasil yang bagus kita tingkatkan Hasil yang lebih rendah Kita perbaiki Dengan cara seperti ini Kehidupan kita dalam berbagai segi Segi pendidikan Segi bergaulan Segi pekerjaan Apapun segi yang kita kerjakan Yang ada yang hanyalah peningkatan Bukan penurunan Bahkan di dalam agama mudah pun Akan demikian Kalau Anda kadang malas kebiara Karena duduk di lantai Kadang-kadang banyak orang mengatakan Aduh duduk di lantai Ini capek Bosek Coba Anda merasakan Kegemaran Tingkatkan kegemaran dulu Dengan duduk di lantai Apa itu artinya Orang bisa duduk di lantai Pasti bisa duduk di kursi Orang bisa duduk di kursi Belum tentu bisa duduk di lantai Untung agama mudah Ngajari duduk di lantai Kalau begitu aku belajar lebih rajin Belajar lebih rajin duduk di lantai Ini semangat Anda akan timbul Sehingga Anda mau bagaimana caranya belajar Duduk di lantai Saya sering kebiara Ngesemangat bangkit Sering kebiara Sering kebiara Kemudian lebih teliti melihat tanggal Dari hari minggu Ini tanggal-tanggal kumpul tanggal 1 tanggal 15 Teliti Anda untuk kebiara Teliti buku-buku Anda pelancari Dan Anda mengevaluasi Apa yang saya sudah sampai dalam satu tahun kebiara Sudahkah saya menjadi orang yang lebih baik Lebih baik di dalam perbuatan saya Lebih baik di dalam cara berbicara saya Lebih baik di dalam cara berpikir saya Kalau saya sudah lebih baik Maka di masa yang Anda datang Saya akan tingkatkan Tingkatkan dan tingkatkan Kalau saya belum menjadi orang yang lebih baik Maka saya harus perbaiki Jadi setiap tahun Kalau misalnya sinjah apa-apa saja Coba menjadikan evaluasi Dalam satu tahun ini Sudahkah saya menjadi lebih baik Lebih baik bukan hanya secara fisik Tapi lebih baik di dalam perilaku kita Sesuai dengan darah Kalau sudah begitu Kesuksesan yang tertinggi Mencapai kesucian Juga bisa kita capai Di dalam kehidupan ini Sehingga kebahagiaan menjadi milik kita Kesuksesan juga menjadi milik kita Bahkan nanti tercapailah Dibana para maksuka Kebahagiaan yang tertinggi Adalah pencapai yang menibat Inilah yang saya sampaikan di dalam kesempatan awal ini Untuk meraih sukses Bahagia di dalam kehidupan Semoga ini bisa menjadi satu pengantar Untuk kita diskusi Pada waktu-waktu Kesempatan-kesempatan yang berikutnya ini Semoga ini bisa bermanfaat Saya kembalikan kepada topak moderator Semoga Anda berbahagia Terima kasih